Selamat pagi Sobat Bonsei Kali ini Bonsei Bukarno akan Coba mereview yang Dulu Sutri Malu yang Diambil dari Danau, Kota Pendungan Kali ini sudah Dengan ubat Ada masih banyak Ini bakalan-bakalan bunga yang akan Jadi ini nanti Satu minggu lagi Nanti akan Bior bunganya Dan mungkin Bisa juga tepat di tambang Dan ini Saya pun juga Kaget Ini karena Batangnya ini Saya lihat Ternyata makin membesar Dan besarnya pun Ternyata cepat Ini kemarin Saya lihat Tiba sebesar ini Ternyata setelah Saya biarkan Saya busuk Ternyata Batangnya makin membesar Jadi saran dari saya Bila ingin Diterimanya memiliki batang besar Atau Batangnya biar cepat besar Biarkan ribun dulu Seperti ini Ini ribun sekali Sobat Bonsei Dan Dan Kayaknya lebih bagus Kalau digronkan Gronkan ke tanah Dan dikasih buku yang bagus Akan pertumbuhannya lebih cepat Karena ini Ini saya kasihkan buku rutin Dan juga Ini kan masih belum diangkat Jadi Di bawahnya itu masih Bersambungnya Ini kan pasang semua Bersambungnya Terus Ada asur-asurnya yang besar Masih tinggi atas Kalau juga masih besar Nah disini trik dari saya Ini Dibiarkan tanda Sehingga Disini ada Ranting-ranting Gatil Yang gimana Akan menopang Dan memperbesar Dari Batang dirinya Jadi semakin sebanyak Ranting-ranting Yang tinggi Itu akan mempercepat Proses pembesaran Dari Batang dirinya Jadi Saran dari saya Kalau memang Berlanjur Dikawatin Jangan terlalu sering Untuk dipangkasin Batang-batang Yang tidak perlu Biarkan saja Karena Batang pun Nempel dimana Itu akan Juga membantu Proses pembesaran Dari batang utama Dibiarkan saja Terus Paling bagus Dikronkan Atau Ditanam Di tanah Dikasih pupuk yang Bagus Insya Allah Setengah tahun Sudah mungkin Bisa dua kali lipatnya Yang disini Jadi ternyata Pertumbuhannya Cepat sekali Kalau memang Dari akar-akarnya Diambil semua Seperti ini Bagus sekali Lihat Ini Ini rimbun sekali Nanti kalau Ditaruh di atas Juga bagus Ini juga Rimbun sekali Dan ini Batangnya Besar sekali Ini tidak ada Penyambungan Atau Dijadikan satu Seperti yang Banyak teman-teman Lakukan Tapi ini Cuma Ambil Di lahan Terus Di Tanam Di pot Lent Saya tanam Semua Akarnya Sama bonggolnya Tidak saya Naikkan Kalau yang Sebelumnya Bonggol Sama akar Saya naikkan Kalau ini Saya Tanam Ternyata Hasilnya Lebih bagus Jadi Bagi teman-teman Yang sabar Akan melakukan Pembonsean Dari Bukrimalu Saya sarankan Dibiarkan dulu Ditata Batang utamanya Kalau batang utamanya Sudah ketemu Baru Dibiarkan saja Sampai Mungkin Sebulan Dua bulan Baru Ditata lagi Tapi jangan Terlalu sering Untuk Dipangkas Darunya Karena Daun ini Biarkan besar Dulu Karena Ini akan Membesarkan Batangnya Ini Saya juga Kaget Lebih kaget Karena Batu Sekali Terus Batangnya Juga Mau Membesar Dan Ini Cuma Ditanam Di pot Dibayangkan Nanti Ditanam Di pot Besar Ini Coba Nanti Saya Akan Pindahkan Ke Pot Yang Lebih Besar Yang Akan Saya Kasih Media Bubur Yang Banyak Terus Saya Akan Coba Taruh Di Luar Yang Dimana Sinarnya Bul Pagi Siang Sore Akan Kena Sinar Matahari Itu Nanti Efeknya Seperti Apa Karena Ini Saya Taruh Di Tempat Rintang Ini Daun Ini Daunnya Jadi Hijau Kemarin Saya Taruh Di Tempat Tempat Panas Daunnya Jadi Merah Bagus Kalau Berarti Daun Ini Akan Berpengaruh Pada Intensitas Cahaya Yang Diterima Jadi Kalau Diterimanya Sedikit Daunnya Akan Lebih Besar Dan Lebih Lebih Hijau Jadi Seperti Itu Sobat Bontai Coba Nanti Ini Bontai 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 Mau Mengebronkan Atau Kalau Lahan Ini Cukup Kalau Nanti Coba Dikasihkan Dikur Yang Agak Besar Yang Seperti Ini Nanti Kita Lihat Hasil Setahun Seperti Apa Oke Sekian Dari Saya Itu Mungkin Dilihat Ini Kalau Ditaruh Di Atas Bagus Terus Ditaruh Di Atas Satu Setengah Meter Ini 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 Sekian Dari Saya Terima Terima Kasih Atas Tunjungannya Di Video Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Share Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Bonsai Bunggarno Terima Kasih Tari Tari Tari